Intro Apakah anda tahu kapan tepatnya berakhirnya Perang Dunia Kedua Jika anda berpikir bahwa itu terjadi pada saat 7 Mei 1945 setelah Jerman menyerah kepada Skotu Dan tanggal 8 Mei 1945 berakhirnya Perang Dunia Kedua Sepertinya itu kurang tepat Kenapa? Karena masih ada Jepang negara yang masih belum mau menyerah ketika Jerman sudah mengakui kekalahannya Dan lebih parahnya lagi yang dijajah Jepang pada saat itu adalah Indonesia Menyusul berakhirnya Perang Dunia Kedua Skotu mendesak Jepang untuk menyerah pada tanggal 28 Juli 1945 Namun Jepang tak kunjung menyerah Jepang sendiri menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 Setelah dua kotanya dibom yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus Kaisar Jepang Hirohito terdengar di radio untuk pertama kalinya dalam sebuah siaran Dimana dia menyalakan penggunaan bom baru dan paling kejam Untuk penyerahan tanpa syarat Jepang Dan dia menambahkan jika kita terus berperang itu tidak hanya akan mengakibatkan kehancuran total dan permusnahan bangsa-bangsa Tetapi juga akan menyebabkan kepunahan total peradaban manusia Tapi jika dilihat betapa kejamnya Jepang terhadap negara-negara lainnya Mungkin inilah hukuman bagi Jepang dalam 3,5 tahun saja Indonesia sudah merasakan kekejaman tentara Jepang Ada sekitar 71.000 tentara Inggris dan negara bermasmuran Tewas dalam perang melawan Jepang Termasuk lebih dari 12.000 tahanan perang yang meninggal dunia Jepang memperlakukan paratahanannya dengan sangat buruk termasuk tentara Amerika dan Inggris yang menyerah Namun korban meninggal akibat bom atom diperkirakan sekitar 140.000 orang Dari total 350.000 populasi di Hiroshima Sementara di Nagasaki korban jiwa diperkirakan setidaknya 74.000 Dan lantas bagaimana dengan respon dunia setelah kekalahan Jepang Jepang pastinya hancur lebur dan lululanta menangguh banyak penderitaan Namun berbeda dengan sejumlah negara Contohnya saja Indonesia yang langsung memperklamasikan kemerdekaan setelah sekian lama dijajah bangsa lain Setelah menyerah pada 14 Agustus 1945 Dua hari libur nasional diperlakukan di sejumlah negara sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia Jutaan orang dari negara-negara sekutu ikut dalam parade dan pesta perayaan di jalan Presiden Amerika Serikat pada saat itu Harry S. Truman menyampaikan Ini adalah hari yang kita tunggu setelah peristiwa Pearl Harbor Ini adalah hari ketika fasisme pada akhirnya mati Seperti yang kita tahu itu selalu akan terjadi Perdana Menteri Inggris Clement Attlee berkata Musuh terakhir kita telah terbaring lemah Dan dia mengucapkan terima kasih kepada sekutu Inggris, Australia, dan Selandia Baru, India, Bruma, dan semua negara yang dijajah oleh Jepang dan Uni Soviet Dia menambahkan bahwa jawaban terima kasih khusus ditujukan kepada Amerika Serikat Yang tanpanya upaya luar biasa perang di Timur Masih akan berjalan selama bertahun-tahun Serat resmi penyerahan diri ditanda tangani Jepang pada 2 September di Kapal Perang Amerika Serikat USS Missouri di Taluk Tokyo Kemenangan sekutu di Eropa dan terhadap Jepang menandai kemenangan sekutu dalam perang dunia kedua Ternyata menyerahnya Jepang disambut bahagia oleh negara-negara Eropa dan Amerika Tak terkecuali Indonesia yang langsung menyatakan kemerdekaan Sepertinya Jepang begitu sadis terhadap negara-negara lain Sehingga kekalahan mereka disambut gembira oleh sekutu Terima kasih telah menonton